Buat makan gak bisa mas 60 ribu Anak saya yang satu 25 ribu SMA Yang satu lagi 13 ribu yang masih SD kelas 6 Tiap hari? Tiap hari itu udah berapa duit Sekarang beras saja Paling murah 16 ribu Itu kalau dimasak gak enak mas Oh itu gak dinten nih Pak Nenek Nenek nganun ya Pak? Iya aku juga pak Oh Kita udah nengalas ketemu Mas itu nengalas? Mas Turek Mas Turek oleh Pak Sinten Pak Bakir nih Ini Apa namanya Satu desa cuma tinggal mereka berdua Ini beliau yang Masih Apa Berprofesi sebagai Tukang kepiok Pak Nenek Yang lain pada udah gak mau ini Gimana ini wakil Tapi pakai mesin juga gak boleh katanya Pak Nenek Boleh Nah masalahnya pakai mesin juga gak boleh ini Kalau pakai mesin Beparan kejurang Walah Kalau pakai mesin juga Kejurang Jadi harus mereka ini Berdua yang apa Manen yang disini nih Karena disini banyak yang biara Ternak ya Pak Sapi Kambing Jadi itu buat pakan ini gitu Oh ini mau tiang kalih bro Oh kena tiang kalih mawon Memang tanakannya susah sendiri Pak Susah tadi Pak Oh alah Sang luruh tiangnya Sang susah Ngeten 5 meter sekat 1 kilo gak Saking bakul sementen Baten bisa munggah Pak Boten Gak bakul munggah Semuat mungkin bisa Bayar Sekital Sudah keu Sudah keu Sekital Pak Ibu Bikin Bunggah Tangan Tangan Oh gini Kan ya matanya Kan ya kebutuhan cukup buat ini Mas Ini betlah cukup gue Kebutuhan Ini maksudnya Ya kebutuhan gue Ini mau mah Gue masak di nopo Baten mas Cukup Baten mas Cukup gue Cukup gue Ini gue mau Bapaknya Anaknya kuliah wala kuliah setunggal pak ke CHSMP setunggal ini cukup tapi ini namun keadilan di Gusti Allah ini sangat keadilan di Gusti Allah sudah cukup disyukurkan siap 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 nasibnya kaum buruh ini dipikirkan begini pak kan kemarin habis pilpres ini pak harapannya apa pak? ya mudah-mudahan rezeki aku ini pokoknya naik lah sesuai sama kebutuhan amin 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 saya tiap hari pakai makan pakai makan anaknya Kaling yang satu buliah satu SMP yang masih berpon-pon dari putra? itu mah berat 2 1 SMA satu SMA satu mau masuk SMP oh lagi butuh-butuhnya nih ya? iya mas kalau uang 60 ribu itu kalau di apa namanya mas makannya tiap hari tiap hari di sawak puasa puasa beneran? iya lah gak ada apa-apa itu wala kalau secara logika uang 60 ribu buat saku sekolah anak aja udah buat makan gak bisa mas 60 ribu anak saya yang satu 25 ribu SMA yang satu lagi 13 ribu yang masih SD kelas 6 tiap hari? tiap hari itu udah berapa duit iya lah sekarang beras aja paling murah 16 ribu itu kalau dimasak enak mas kalau yang enak berapa? ya yang enak paling enak 19 ribu 18 ribu wala kalau sama pemerintah pengennya dimana mas ini pesan ke pemerintah mintanya apa ini? kalau harapan sih gak ada mas oh gak ada harapan sama pemerintah? enggak kalau harapannya gak ada mas enggak ada yang penting ini ajalah ya kerja-kerja itu aja nah ini kemarin kan balbi spillpress di pemilu gimana tuh mas kan katanya mau ada ini lebih baik gitu ya semua janji sih mesti kayak gitu mas janji tapi tepat juga tapi dengan sampai praktiknya kan gak seperti itu mas pemerintah juga gak ngurusin kita satu orang mas oh gitu ya oh banyak orang di luar sana siap siap jadi kan gak terlalu berharap lah siap siap sama ini orang-orang ini siap 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 dua kintal setengah itu kalau lagi bagus mas berarti tinggal kalikan 600 kurang 25 kali lima berapa terus dipotong modal 2.500.000 kan petani dapatnya cuma berapa itu masih iyalah masa harus murah terusnya mahal gak apa-apalah ya sekali-kali lah mas ya iya tapi lumayan lah ya dari 5000 jadi hampir 6000 kan naik ya Pak G jadi gabahnya naik tapi lainnya juga naik ya tempat kalau kalau nggak naik kalau yang tidak naik itu tenaganya ini tenaganya enggak yang lain naik kecuali tenaganya ya aduh ya muka-muka nanti naik tenaganya Hai seri tangis nama per hari-hari cukup sampai sekolah biaya sekolah makan kebutuhan tiang saniki kali pendapatan itu beda mas khususnya kaum buruh mas benten naik kali buka naik pengusahaan orang atun buka napi naik kaum buruh nipu selesnya buruh gepiok nih Pak game buatan buruh gepiok toh rasa ini kini muni ngomongkan tenaga niku standar 80.000 tenaga buat tentang pun yang dimaukan niku nek di keseharian niku katanya menikgatah putra kali terus sekolah maun pun aring muter otak supaya cukup niku preponsaranya niku tidak melesak ngirit-ngirit tempat tingpun belasan ini keras binten kilo sereng mungkin lauk pauk sereng mungkin sosial ini dan itu sanggup sekolah nih lari niku pun nek aja ngkudut rokok niku jan boton wantun niki mas baku nimon baku singa ini isi langsakir akhirnya jurn kelinteng Pak gih jurn kelinteng niku yang penting nguleng maun yang penting nguleng kadang maun kak jatih niku kak jatih niku kak jatih niku kak jatih niku mas klaras jagung niku mas ya Allah klaras jagung lang gini ikulah prepon mas ini ngomong bawa diri duit ini ngomong bawa diri niku ini ngomong nyata maun niku ngomong bawa diri niku yang penting ngulal yang penting ngulal yang penting ngulal apa ini apa ini apapun yang lari di sekolah harapan bapak ini bodoh kan anaknya yang mantan ngerti tulis ngerti itu yang menurut bapak ini ngerti itu harapan ternyata meskipun di saat harga gabah sama harga berasnya itu naik harga buruhnya ini enggak naik lor jadi petani mereka tetap sama saja mau berasnya naik atau berasnya enggak harganya itu ternyata yang mereka masih segitu bayarannya masih enggak ada kenaikan secara ekonomi jadi yang paling untung tetap apa namanya yang di bukan di buruhnya ya petani nya ada untung sedikit itu walaupun menurut mereka masih pas-pasan ya tapi udah mending lah ini yang buruh sama sekali dia enggak ada kenaikan walaupun apa namanya harganya juga naik ya mereka tetap sama gimana menurut ulur kira-kira menurut kalian itu mereka mestinya ongkos buruhnya itu naik atau enggak ini biar sama-sama adil lah ya enggak tapi ya terserah silahkan di komen ya ya itulah nasibnya nasibnya orang-orang kecil ya Allah muka-muka nanti ada kenaikan di upah buruhnya mereka ya kalau harga naik kan harga berasnya naik harga gabahnya naik ya upah buruhnya juga naik juga lah mestinya ya enggak biar sama-sama amur semua lah gitu ceritanya begitu oke alur ya ketemu lagi ya nanti ya di Jurnal Sijon selanjutnya jangan lupa like and subscribe